Menteri Luar Negeri Cinkang, rekan-rekan media, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Menlu Cinkang ke Indonesia dan merupakan suatu kehormatan bagi saya menerima kunjungan Menlu Cinkang. Kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan resmi Menlu Chin yang pertama ke kawasan setelah beliau mengembang tugas baru sebagai Menteri Luar Negeri RRT. Indonesia dan RRT telah memiliki kemitraan strategis komprehensif selama 10 tahun. November lalu, plan of action penguatan kemitraan strategis komprehensif kedua negara telah disepakati. Dengan plan of action ini, kerjasama ke depan menjadi lebih terarah dan jelas. Tadi pagi saya juga mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan kehormatan Menlu Chin. Bapak Presiden telah menyampaikan pandangan bagaimana kedua negara dapat terus memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan, terutama di bidang ekonomi dan upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan. Rekan-rekan media yang saya hormati, bersama dengan Menlu Chin, saya telah memimpin Joint Commission for Ballateral Cooperation keempat atau GCBC keempat Indonesia RRT. Pertemuan telah berlangsung secara sangat terbuka dan bersahabat. GCBC terakhir dilakukan pada tahun 2018 di Beijing. Dalam GCBC kali ini, Indonesia antara lain menekankan beberapa isu. Pertama, pentingnya penguatan kerjasama perdagangan. RRT adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Yang patut disyukuri adalah bahwa perdagangan kedua negara sudah semakin seimbang. Dalam pertemuan secara khusus, saya sampaikan permintaan agar berbagai hambatan dagang dapat diatasi. Yang kedua adalah penguatan kerjasama investasi. Tahun lalu RRT menjadi investor kedua terbesar di Indonesia. Di kuartal terakhir tahun lalu, bahkan RRT menjadi investor nomor satu di Indonesia. Isu terkait pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, perlindungan lingkungan, dan penguatan investasi hijau yang berkualitas, saya sampaikan di dalam pertemuan. Indonesia akan terus memperbaiki iklim investasi dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat Indonesia. Berbagai kerjasama infrastruktur juga kita bahas dalam pertemuan. Ketiga, kerjasama kesehatan. Indonesia dan RRT telah melakukan kerjasama kesehatan yang sangat baik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi telah memberikan pelajaran mengenai pentingnya setiap negara memperkuat infrastruktur kesehatan termasuk industri farmasinya. Indonesia melihat pentingnya penguatan kerjasama, antara lain implementasi kerjasama penelitian dan pengembangan vaksin dan genomika, penguatan kapasitas produksi bahan baku obat, dan implementasi komitmen kerjasama sister hospital, serta pembangunan herbal center di Indonesia. Yang keempat, pentingnya penguatan kerjasama konektivitas dan people-to-people contact. Pasca pandemi, satu hal penting yang segera harus dibenahi adalah masalah konektivitas. Dengan konektivitas yang baik, maka hubungan ekonomi dan hubungan antar masyarakat akan cepat pulih. Oleh karena itu, Indonesia mendorong pemulihan konektivitas antara Indonesia dan RRT. Indonesia menyambut baik mulai kembalinya wisatawan RRT ke Indonesia. Teman-teman media yang saya hormati, selain isu bilateral, dalam pertemuan kita juga membahas berbagai isu kawasan dan dunia yang menjadi prioritas bersama. Saya mengulangi apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat menerima para Menteri Luar Negeri ASEAN awal Februari, bahwa ASEAN hendaknya tidak menjadi proksi bagi kekuatan manapun. Indonesia dan ASEAN sangat berkepentingan agar Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai stabil dan menjadikannya pusat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks inilah, saya kemudian menjelaskan mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini yang mengambil tema ASEAN Matters, Episentrum of Growth. Indonesia akan berusaha sekuat tenaga, menjadikan ASEAN tetap relevan bagi kepentingan rakyat ASEAN and beyond. ASEAN juga memiliki aset demografi dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Oleh karena itu, Indonesia juga bertekad tetap menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai Episentrum of Growth. Isu Menyanmar juga dibahas. Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan RRT terhadap Five Points of Consensus. Five Points merupakan referensi utama bagi ASEAN untuk membantu Menyanmar keluar dari krisis politiknya. Selaku Ketua ASEAN, Indonesia akan melakukan engagement dengan semua stakeholders di Menyanmar dengan satu tujuan, yaitu membuka jalan bagi kemungkinan dilakukannya inklusif dialog nasional di Menyanmar. Saya sampaikan kepada Men Lucin mengenai pentingnya implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific bagi ASEAN. Saya ulangi kembali beberapa elemen penting dari Outlook. Antara lain, menekankan pentingnya inklusifitas dan menekankan pentingnya kerjasama konkret yang saling menguntungkan. Dalam konteks implementasi AOIP inilah, saya ingin ulangi, dalam konteks implementasi AOIP, maka Indonesia akan mengadakan ASEAN, Indo-Pacific Forum, di mana akan diisi dengan pembahasan mengenai penguatan kerjasama infrastruktur dan investment summit. Indonesia akan sangat menghargai partisipasi RRT dalam implementasi AOIP. Indonesia juga melihat Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 menjadi kunci. Dan setelah sempat tertunda karena pandemi, negosiasi COC akan kembali dilakukan dan diintensifkan secara in-person. Indonesia dan ASEAN ingin menghasilkan sebuah COC yang efektif, substantif, dan actionable. Demikian yang dapat saya sampaikan dari hasil pertemuan GCBC keempat antara Indonesia dengan RRT. Selanjutnya, saya mengundang dengan hormat Menducin untuk menyampaikan pernyataannya. Minister, the floor is yours. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kasih.